Penjualan kendaraan bermotor pada periode kuartal pertama 2019 lalu anjlok 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Faktor pemilihan umum dinilai jadi salah satu sentimennya. Atas dasar itu, gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo akan menjelenggarakan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2019 lebih awal. Pada 18-28 Juli mendatang di Tangerang Selatan. Langkah ini untuk meningkatkan penjualan pada semester kedua. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi menyatakan 40% hingga 43% penjualan otomotif di tanah air umumnya terjadi di semester pertama. Sementara sisa 57% hingga 60% terjadi pada semester kedua. Beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, harga batu bara, pembangunan infrastruktur yang berlanjut harusnya mendorong pertumbuhan penjualan pada semester kedua. Terima kasih. 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 Terima kasih.